Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartato mengungkapkan masih ditemukan harga minyak goreng curah di atas Rp14.000 per liter atau di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Presiden Joko Widodo bahkan telah menegaskan larangan ekspor ARB Palm Oil yang merupakan bahan baku minyak goreng mulai 28 April 2022 pukul 12 malam waktu Indonesia Barat. Pelarangan ekspor ini berlaku sampai tercapainya harga minyak goreng curah sebesar Rp14.000 per liter. Ada pun ARB Palm Oil yang dilarang pemerintah untuk diekspor yakni dengan kode HS15119036, HS15119037, dan HS15119039. Para pengusaha juga diminta untuk membeli tandan buah segar, kelapa sawit dengan harga yang wajar. Pada konferensi PER secara virtual selasa malam 26 April, Menko Air Langga menjelaskan, pelarangan ekspor akan diawasi secara ketat oleh pihak B Cukai agar tidak terjadi penyimpangan. Pelarangan ekspor RBD Palm Oil ini berlaku untuk seluruh produsen yang menghasilkan produk RBD Palm Oil. Sekali lagi, ini berlaku untuk seluruh produsen yang menghasilkan produk RBD Palm Oil. Dan B Cukai akan terus memonitor seluruh aktivitas-aktivitas dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan perusahaan sesuai dengan data dari Januari sampai Maret. Air Langga menegaskan, selain B Cukai, pengawasan juga akan dilakukan oleh Satgas Pangan, sehingga setiap pelanggaran akan ditindak tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Distribusi minyak goreng dengan harga Rp14.000 per liter dilakukan dengan dua cara, yakni pembayaran selisih harga oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit dan penugasan Kepala Bulog untuk distribusi minyak goreng curah di pasar tradisional. Tim kantor berita antara UTV menggabarkan.